Sahabat kreatif, nah ini ada sebuah penitik kerudung ataupun juga penitik hijab Penitik seperti ini mudah didapat dan banyak ini Untuk video kali ini, saya akan mencoba memanfaatkan penitik kerudung ataupun penitik hijab ini Untuk membuat alat super canggih, super pintar, kreatif, unik dan bermanfaat Langkah awal, kita siapkan baterai Kebetulan disini saya pakai baterai HP bekas yang sudah saya kasih kabel Untuk yang warna putih, ini adalah kutub negatif Dan yang warna biru, ini adalah kutub positif Langsung saja kita pasang penitik kerudung atau penitik hijab ini pada baterai Nah ini kita lilitkan ujung kabel yang warna putih ini pada penitik Nah seperti ini Kemudian kita pelintir Nah seperti ini Ini tidak perlu kita sodir Cukup kita kasih isolasi saja Langsung kita isolasi Setelah di isolasi kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Kita kasih perkat pada baterai Nah di bagian sini Secukupnya Nah setelah cukup Langsung kita tempelin penitik hijab atau penitik kerudung Dengan posisi seperti ini Nah seperti ini Oke kita tunggu kering perkat dulu Selanjutnya kita siapkan kawat tembaga Seperti ini Dan langsung kita bentuk kawat tembaga Membentuk huruf U Nah kita teku aja pakai tang seperti ini Kurang lebih seperti ini Sahabat kreatif Selanjutnya kita siapkan kabel Kurang lebih ini 5 cm Atau sesuaikan aja dengan kebutuhan Dan kita sodir pada Kawat tembaga ini Kita taruh di penyepit dulu untuk kawat tembaga ini Untuk dilakukan penyoderan Kasih timah terlebih dahulu Dan langsung kita sodir Salah satu ujung kabel ini Pada kawat tembaga Nah seperti ini Setelah kita pasang kabel kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Cukup sederhana Gampang dan mudah untuk dibuat Selanjutnya kita siapkan saklar Dan disini saya juga sudah siapkan buzzer 5V Untuk buzzer ini ada kutub positif dan negatifnya Nah yang ada tanda plusnya ini adalah kutub positif Langsung kita sodir Buzzer dan juga saklar ini Nah kita taruh di penyepit untuk mempermudah penyoderan Langsung kita sodir atau kita hubungkan kutub positif buzzer ini pada pin saklar Nah disini Oke kita sodir dulu Setelah kita sodir Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Dan pemasangannya ini pun sangat-sangat jelas ini Nah seperti ini Sekali lagi ini yang kita pasang atau kita sodir adalah kutub positif buzzer ya Kita kasih perkat pada baterai Nah di bagian sini Kasih secukupnya Dan langsung kita tempelin saklar ini Dengan posisi seperti ini Nah seperti ini Kita tunggu kering perkat dulu Selanjutnya kita kasih perkat lagi pada baterai Nah di bagian sini Nah setelah cukup Langsung kita tempelin kawat tembaga yang sudah kita siapin ini Dengan posisi seperti ini Dan usahakan ini lurus ya Dengan penitik hijab yang sudah kita tempelin tadi Nah kita pasang seperti ini Nah seperti ini Ini sudah lurus Dan kita tunggu kering perkat dulu Sahabat kreatif Setelah perkat kering Langsung kita sodir ini kabel warna biru Atau kabel kutub positif baterai Nah kita sodir pada pin saklar Yang di bagian sini Nah sini Oke langsung aja kita sodir Setelah kita sodir Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Dan untuk kabel yang terhubung dengan kawat tembaga ini Langsung kita sodir Atau kita hubungkan pada pin negatif buzzer Nah disini Oke kita sodir dulu Setelah disodir Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Nah ini cukup gampang Mudah Dan tidak ribet Sahabat kreatif Selanjutnya kita siapin emor Nah kebetulan emor ini saya pakai ukuran 14 Sebenarnya bebas Mau pakai ukuran berapa aja Nggak masalah Selanjutnya kita siapin Kabel yang sudah dikupas seperti ini Dan kita ambil satu helai kabel aja Nah seperti ini Oke kita ambil satu helai Nah untuk yang lain ini kita simpan aja dulu Kemudian ujung dari satu helai kabel ini Langsung kita masukkan pada emor Dan kita lilitkan Nah seperti ini Langsung kita pelintir Nah seperti ini Dan usahakan untuk emor ini Menggelantung bebas Nah seperti ini ya Menggelantung bebas Seperti ini Kemudian untuk ujung yang kedua Dari satu helai kabel ini Langsung kita masukkan Pada lingkaran penitik hijab Atau penitik kerudung Nah disini Nah ini pada lingkaran ini ya Di tengah-tengah ini Nah setelah masuk Seperti ini Kemudian satu helai kabel ini Kita lilitkan pada kawat tembaga Yang disini Oke kita lilitkan aja dulu Nah seperti ini Nah kita bisa atur Kabel selai ini Dengan cara menggeser Gulungan yang Ada pada kawat tembaga ini Nah seperti ini Dan Kalau masih kurang pas Ini bisa kita tekuk Atau kita bengkokkan ya Untuk kawat tembaganya ini Oke Sahabat kreatif Di depan saya Sudah ada pintu Dan saya akan pasang Rangkaian super canggih Super pintar ini Pada pintu Untuk mempersingkat video Saya skip dulu Saya skip dulu Pemasangan rangkaian ini Pada pintu Oke Saya skip dulu Sahabat kreatif Rangkaian Sudah saya pasang Pada pintu Kita lihat Lebih dekat lagi Supaya jadi Lebih jelas Nah saya pasang Disini Untuk rangkaian ini Tidak harus dipasang Pada pintu Nah ini Bisa kita pasang Pada tempat tempat lain Atau pada dinding rumah Nah misalnya Pada tembok Seperti ini Dan untuk kali ini Saya sengaja Pasang pada pintu ini Untuk memperjelas Sistem kerja Dari rangkaian ini Hal terpenting Dari pemasangan Rangkaian ini Nah ketika Mor ini Dalam keadaan tenang Dan tidak bergerak Usahakan Untuk kabel Yang sehelai ini Tidak menyentuh Langsung Pada Penitik hijab Ataupun penitik kerudung Seperti ini Usahakan Pas Di tengah-tengah Dan tidak menyentuh Ketika Mor ini Bergerak Atau bergoyang-goyang Usahakan Ini Menyentuh Langsung Pada penitik Sekarang Kita coba Onkan caklar Nah seperti ini Ini Sangat sensitif Sedikit saja Bergerak Ini Buzzer Ini langsung Berbunyi Sekarang Kita coba Buka Pintu Dan kita Goyang-goyangkan Seperti ini Nah ketika Mor ini Bergerak Atau bergoyang-goyang Seperti ini Buzzer ini Langsung Berbunyi Nah sahabat kreatif Rangkaian ini Menjadi Pendeteksi Gempa Bumi Sederhana Nah misalnya Seperti ini Kita gerak-gerakkan Seperti ini Ini Diibaratkan Terjadi Gempa Bumi Karena Kalau terjadi Gempa Bumi Baik itu Pintu Dinding Rumah Itu Semua Seisi rumah Itu bisa Bergerak Seperti ini Nah Kalau kita Pasang Alat Seperti ini Maka Mor ini Akan Bergerak Seperti ini Yang menyebabkan Buzzer ini Berbunyi Dan Kalau Buzzer Berbunyi Seperti ini Ini Pertanda Sudah Terjadi Gempa Di sekitar Rumah Kita ya Sekali lagi Untuk Rangkaian ini Tidak hanya Dipasang Pada Pintu Dipasang Pada Tembok Juga Pun Ini Bisa Nah Sahabat Kreatif Inilah ya Alat Super Canggih Super Pintar Dari Penitik Ini Menjadi Pendeteksi Sederhana Untuk Gempa Bumi Dan Rangkaian Seperti ini Akan Sangat Bermanfaat Jika Dipasang Di Rumah Rumah Kita Terutama Di Daerah Yang Rawan Terjadi Gempa Bumi Karena Rangkaian Seperti ini Akan Memberi Isarat Jika Terjadi Gempa Bumi Di Sekitar Rumah Kita Nah Seperti Ini Sehingga Kita Bisa Menyelamatkan Diri Atau Berlindung Di Tempat Tempat Yang Aman Terutama Kita Bisa Keluar Rumah Untuk Menghindari Terjadinya Bahaya Gempa Bumi Dan Semoga Alat Seperti ini Sedikit Bisa Membantu Terjadinya